Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob gonjang ganjing pro dan kontra gaji fantastis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudi Latif kali ini mengambil sikap yang mengejutkan Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Yudi Latif itu profesor, tendekiawan Semua sudah tahu Dan dia kemarin dilantik sebagai ketua dari BPIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tanggung jawabnya langsung di bawah presiden Setelah badan ini bekerja selama setahun Baru hak-hak keuangannya itu baru ditentukan Ini bisa saja berlaku surut Tidak ada masalah Yang penting baru ditentukan Sehingga badan ini bekerja Ada anggaranya Sempat gonjang ganjing Bahwa gajinya itu 100 juta lebih Yang staff itu 35 juta Ini sempat diekspos oleh sumber-sumber yang seperti itu Jadi sempat nimbulkan polemik Ternyata memang yang namanya gaji sama hak keuangan itu beda Memang kalau ada rapat Kan pasti ada macam-macam biayanya Kalau melakukan perjalanan dinas Untuk menyelidiki kasus-kasus tertentu Atau memberikan pengarahan-pengarahan Itu kan juga ada biayanya Jadi memang wajar Kalau ada yang namanya hak-hak keuangan Toh nanti ada anggaranya Satu badan itu tidak bisa bekerja Kalau tidak ada anggaranya Gimana ya Seperti itu Tapi saya yakin semua anggota Yang ada di BPIP ini Tidak masalah soal gajinya Mereka mau bekerja Karena memang idealismenya Akan membawa Indonesia itu lebih baik Seperti kita ketahui kemarin Itu kan ideologi Pancasila Yang sering menjadi dasar negara ini Implementasinya kan kurang baik Dimana-mana terjadi Gerakan-gerakan Atau tindakan-tindakan yang intoleran Misalnya seperti itu Jadi pemerintah sekarang ini Merasa bahwa ideologi Pancasila ini Perlu dilebih kuatkan Supaya jangan terjadi Radikalisme kelihatannya ada di mana-mana Kemarin bom-bom itu kan banyak terjadi Bom teroris Macam-macam itu Jadi memang Pembentukan badan ini dirasa perlu Sekarang pertanyaannya Kenapa ketua kita ini Yudi Latif tiba-tiba mengundurkan diri Ya Nah ini semua orang juga gak tahu Yang tahu kan cuma dia Nah itu anehnya banyak orang yang Menyesalkan tindakan ini Dia mengundurkan diri itu boleh saja Karena itu menjadi hak pribadi dari seseorang Untuk mengundurkan diri Tetapi cara mengundurkan dirinya ini Ada yang nilai Itu kurang elok Ya Katanya ya Itu pengunduran dirinya itu Sebelum suratnya disampaikan kepada Presiden Pengunduran dirinya itu sudah tersebar Lewat grup bosap Ya Itu panjang sekali ya Kalimat-kalimatnya itu Dan sebagainya itu Nah itu kan jadi kurang elok Kalau dalam kultur Jawa itu kan Ngunu ya ngunu Ning ojo ngunu Ini betul Tapi boten pener Ya Mestinya kalau menurut kita-kita Yang sederhana ini Yang lasing berlakukan Ya pamit sama juraganya Ya itu pamit sama Presidennya Pak Presiden maaf ya Bahwa saya karena masalah keluarga Atau masalah yang tidak bisa diungkapkan Maka dia akan mengundurkan diri Dari jabatannya Ya Ya Nah setelah Presidennya bisa menerima Nah barulah Ya Sang yang mengundurkan diri ini Baru boleh Ngetweet Ya Apa Di grup WA-nya pamit Itu lebih Elok Ya Salah gak ini kira-kira om pok? Ya kalau bilang salah betulnya itu ya Tidak ada salahnya Cuma kurang elok Ya Jadi kalau kita mengundurkan dirinya Seperti tadi itu Pamit dulu Nah itu Itu sangat elok Dan cantik Ya Ya Jadi kalau modelnya seperti ini Ya nanti gimana Ya Kan ya kurang enak kan Baik yang mengundurkan diri Juga menjadi tidak enak Karena banyak orang yang mempertanyakan Cara-caranya Ya Dan sebaliknya Sebagai pimpinan Yudhi Latifi ini juga Hatinya juga gak enak Ya Loh mengundurkan diri kok Modelnya seperti itu Ya Padahal kalau Di perusahaan Perusahaan swasta itu Mengundurkan diri kan Ada ketentuannya Baik yang tertulis Maupun tidak tertulis Ya Dua bulan sebelumnya Harus memberitahu dulu Itu kan Tujuannya kan baik semua Ya Jadi Saya kira ya Ini Menjadi contoh Untuk yang datang Bagi Pejabat-pejabat lain Itu kalau mau mengundurkan diri Ya Tidak modelnya seperti ini Ya Ini kan kaget Ya Ini ketuanya tiba-tiba Mengundurkan diri Ada apa Kan jadi Orang jadi tanda tanya Ya Dan mestinya Juga Karena Situasinya ini lagi Rame kan Ya Karena begitu Hak-hak keuangannya itu Diumumkan kok Terus tiba-tiba Mengundurkan diri Ini kan juga Momentnya kurang pas Oh Jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus Yang perlu dikomentari Om Bob Silahkan kirimkan email Anda Ke OmBobIndonesia At Hotmail.com OmBobIndonesia At Hotmail.com Underline Omong dikit Tapi nyelek hit Bersama Om Bob Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton